Yang menggerogoti itu yang sejak awal pimpinan KPK yang ada ini kan isu Harun Masiku. Dan kemarin pun waktu dirilis Pak Firly katanya sudah menandatangani, akan menangkap, sudah ditandatangani dua minggu atau tiga minggu. Itu saya mengatakan itu dugaan persembahan. Nah, kalau sekarang kan sudah tidak ada dugaan agenda-agenda itu, maka Pak Nawawi harus mampu menangkap Harun Masiku. Kalau mampu menangkap, ya berarti ini orang hebat gitu kan. Terlepas ini ada kepentingan politik dari kanan dan kiri atau tengah atau belakang, ya itu urusan lain lah. Tapi ini kan ada memang kasus hukum daripada saling menyandera, maka ditangkap dan disidangkan selesai di situ. Bagi siapa yang diduga terlibat atau ada pengembangan, ya konsekuensinya. Jadi ini saya yakin kalau Harun Masiku bisa ditangkap sesuai janjinya Pak Nawawi hari ini kan juga akan menangkap Harun Masiku. Ya sudah kerjakan itu gitu. Terima kasih telah menonton.